Menindaklanjuti adanya surat edaran dari pemerintah Provinsi Bengkulu terkait adanya lowongan magang tahap ke-2 tahun 2024 ke Negeri Sakura, Jepang. Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajak seluruh pemuda tak terkecuali asal Kabupaten Seluma untuk ikut serta. Menariknya, dalam rekrutmen tenaga magang ke Jepang kali ini, pesertaan dinyatakan lulus akan diberikan subsidi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 15 juta rupiah per orang. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma, Iksan Sahudi, yang mengatakan surat edaran tersebut sudah diedarkan lebih lanjut ke tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Pendaftaran sudah mulai dibuka sejak 25 Agustus sampai 29 November 2024. Usia pelamar dari usia 18 sampai 26 tahun. Untuk gaji perbulannya berkisar 20 jutaan dan untuk masa magang antara 2 sampai 5 tahun. Kemarin memang ada pemberitahuan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui sekitaris daerah Provinsi Bengkulu, menyampaikan surat kekito supaya kebupaten kota Provinsi Bengkulu, menyiapkan anak-anak yang ada minat melesanakan magang ke Jepang. Usianya berapa tahun? Usia ini 18 tahun sampai 26 tahun. Masa magangnya berapa lama? Masa magangnya ini kalau yang sudah, ini ada yang 3 tahun. Untuk penempatan magang nantinya dapat meliputi bidang pertanian, konstruksi bangunan, engineering, maupun kesehatan. Sementara itu tahap pertama, pada bulan Mei 2024 lalu, peserta magang ke Jepang asal Kabupaten Seluma, hanya sebanyak 15 orang pemuda yang diberangkatkan. Hari Adiono RBTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.